Terima kasih Alhamdulillah bisa kita lewati dengan baik Kita lagi menyempurnakan hasil rekamannya Insya Allah dalam waktu yang segera Kita akan rilis single dan full album Mungkin sejauh ini gimana sih prosesnya sampai ke sana gitu 90% ya? Ya 90% Ya pokoknya suatu keberuntungan juga Gue pindah bisa rekaman, mixing, mastering di sana Dan bisa kolaborasi sama National Symphony Orchestra Salah satu orkestra paling top di London Jadi mudah-mudahan menjadi hasil yang sangat luar biasa Apakah ini akan menjadi album yang spesial mungkin? Sangat Pasti, karena prosesnya udah spesial Super spesial Tantangannya tadi nyebut ada? Banyak lah, karena ini kan kita pertama kali melakukan rekaman secara live recording Kita juga kolaborasi dengan National Symphony Jadi gak boleh ada kesalahan sekecil apapun Nah jadi harus sempurna, karena ini live recording Kemudian ini menjadi hadiah lah buat kita dalam perjalanan 15 tahun ini Gitu Bicara tentang 15 tahun mungkin gak bisa berhasil dengan nambu pindah Tetap menjaga, kok kompakan? Sekarang kan urusannya makin masing-masing Ya, kekompakannya sebenarnya visinya masih harus sama Terus itu sebetulnya dari apapun masalah yang terjadi Harus tetap satu frekuensi? Ya, betul Tapi mungkin masing-masing personal meal Bukan lagi cara untuk mengerti personal meal Pasti kan beda ya, bukan beda sikap sih Ya, disitu sih memang Skala prioritas Ya, skala prioritas masing-masing kita dan Tingkat memahami satu sama lainnya itu memang harus lebih-lebih-lebih saja sih Skala prioritas, kemudian komitmen Nah itu kan yang penting kan Kita nih nge-band bareng-bareng Hari ini kita semakin dewasa Semakin besar tanggung jawabnya Tapi kita harus tetap punya komitmen kepada rumah kita yang namanya Govinda Ya Bicara soal komitmen kan mungkin kita tahu ya Tadinya juga baru terjem Kada nek politik itu gimana? Cara Govinda menyikapi keputusan lagi ya? Ya kita senang lah ya Maksudnya seorang JJ yang kemarin kita tahu lagi kena musibah Nah mungkin ini adalah ikmah baiknya ya Ikmah baiknya Mudah-mudahan dia bisa menjadi apa yang diobrolin kemarin Dia pengen bermanfaat buat banyak orang Nah ini adalah salah satu caranya untuk bermanfaat buat masyarakat Govinda Ya mudah-mudahan kita doakanlah perjuangannya sampai Tapi sempat takut gak sih Kak? Kayak misalnya kalau ada salah satu personal sibuk Jadi benda diupangin? Manajemen waktu saya lagi Kalau dibilang sibuk jauh sebelum ada orientasi buat nyalek Kan kita masing-masing punya kesibukan kan? Ada kerja, JJ kerja, Lucky kerja, aku juga ada kegiatan Jadi kembali lagi ke manajemen waktu sekalian prioritas dan komitmen Itu aja sih Tapi kalau bentuk supportnya sendiri untuk KJJ misalnya itu gimana Kak? Ya kayak kemarin dia baru keluar flyernya kita langsung tanpa diminta kita udah posting kan? Selamat ya, sukses ya, semangat Selamat berjuang, mudah-mudahan sukses Dan apapun nanti perjalanannya kalau dia butuh kita pasti kita akan bantu pasti Mungkin udah ada perbincangan, kan kan nanti akan sibuk ya di anak kampanye segala macam Apakah Govinda tetap bisa latihan tanpa JJ atau gimana nanti? Ya nantilah kita bicarain Itu fleksibelan Yang ini sih kita support itu dulu tapi manajemen waktu juga harus JJ pasti juga aku yakin juga punya prioritas ke penduduk Dilihatnya JJ terjun apakah berdua tetap juga? Kalau Ivan kan udah tuh Ivan Mungkin... Sekar dulu nanti Gitu Mungkin Kak Abby Ruth juga foto di Jabra kelasnya juga gak sih? Wajib itu mandatori Jadi 2019 kita foto dan 2023 kemarin kita foto Pasti Apalagi kemarin ini kan 59 tahun foto itu diambil kan Jadi ya mudah-mudahan makanya doain aja ya Insya Allah hasilnya sangat-sangat bagus Ini berarti albumnya itu tentang 15 tahun perjalanannya? Ya Ya Terus di dalam albumnya aku sendiri ada berapa lagu? 12 lagu 12 lagu Ada lagu-lagu dulu dibawain lagi ya? Ada Ada Kayak lagu-lagu Domino dulu siapa yang pantas juga kita remake Govinda di awal Yang pasti banyak lagu Ada lagu baru juga Lagu barunya juga insya Allah Ada yang menarik dalam perjalanan 15 tahun ini kita gak pernah remake lagu Tapi di album ini kita ada satu nge-remake lagi Nah jadi tungguin aja Aku bahas tuh bicara tentang personil gitu Ya Ada juga Manajemen waktu lah masing-masing harus bisa disini Pernah gak sih ada kaya fanisan-fanisan gitu Lucu-lucuan kayak Kalau lu kelatih ya dendah nih gitu-gitu Biar makin disiplin Ya selama ini ya kita selalu comments ya Misalnya pun ada halangan, keterlambatan atau gak bisa ya ngomongnya di awal Ya kita kalau gak profesional gak mungkin kita bertahan sampai hari ini Nah jadi udah lah maksudnya itu hal-hal remeh lah ya Kalau ke depannya memang ada kesibukan, mau fokus dulu ya kita juga mengerti lah Yang penting komunikasi dan Alhamdulillah sampai hari ini komunikasinya sangat baik Kak dalam 15 tahun perjalanannya nih kak, yang paling big in down tuh apa sih kak? Ya dinamis lah ya namanya band kan kadang karyanya lagi disukai, panggungan banyak Kemudian performnya jadi dimana-mana Kadang-kadang kita lagi tidak mengeluarkan karya, jadi panggungannya sedikit Ya jadi dinamis lah Dan tapi kita selalu commit untuk terus mengeluarkan karya Terus apa ya aktif ya, selalu terus nge-release gitu Jadi jangan pernah takut lah Terus kan selain kolaborasi sama orkestra ya Ada gak sih musisi Indonesia yang diajak untuk kolaborasi? Ryo Siddiq ada, Ryo Siddiq itu pemain trompet andalan Indonesia lah Salah satu musisi terbaik dari Bali Iya, betul sekali Dia ada ngisi satu lagu ya? Dua lagu Dua lagu ya Gitu Berapa hari disana? 16 16 hari Oke Terima kasih 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 Terima kasih